Selamat malam teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namu Budaya, Salam Kepajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat pada hari ini. Kita berjumpa lagi di video kali ini yang akan membahas mengenai Manager dan Management Accounting. Akuntansi itu terdiri dari akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan, di mana akuntansi manajerial itu adalah mengukur, menganalisis, dan melaporkan. Informasi mengenai finansial dan non-finansial yang digunakan Manager dalam membuat keputusan. Akuntansi manajerial itu tidak menggunakan GAP atau General Accepted Accounting Principle, atau dalam bahasa kita sering menyebutnya sebagai PABU. Prinsip akuntansi berterima umum. Sedangkan apabila akuntansi keuangan, itu fokusnya adalah penyusunan laporan untuk external user. Financial Statement harus menggunakan GAP, yang sekarang ini kita sudah menerapkan IFRS, International Financial Reporting Standard. Di sini ada beberapa perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Yang pertama, itu dari sisi pemakaiannya, kalau akuntansi keuangan itu laporannya digunakan oleh manajemen puncak dan external user. Sedangkan akuntansi manajemen itu digunakan secara internal oleh manajemen dari berbagai jenjang. Yang kedua, lingkup informasi. Akuntansi keuangan itu lingkup informasinya menyeluruh atau keseluruhan, mulai dari aset, kewajiban, hingga equity. Menjangkup keseluruhan perusahaan, semua departemen. Sedangkan akuntansi manajemen, lingkup informasinya adalah hanya bagian tertentu perusahaan. Misalnya bagian manufacturing, atau bagian pabrik, hal seperti itu. Tergantung dari mana cost-nya akan diterapkan. Berikutnya, fokus informasinya, kalau akuntansi keuangan, dia menggunakan historical oriented, data masa lampau, transaksi masa lampau. Sedangkan akuntansi manajemen, dia menggunakan konsep future oriented. Kriteria informasi yang disajikan, tadi menggunakan PAPU, prinsip akuntansi berterima umum. Sedangkan akuntansi manajemen, dia tidak ada batasan tertentu. Disiplin sumber ilmunya, kalau keuangan, itu menggunakan ilmu akuntansi, pada khususnya. Kalau akuntansi manajemen, ilmu akuntansi ditambah dengan psikologi sosial. Karena terkait dengan keputusan, manajer. Isi laporan, itu berisi mengenai ringkasan keseluruhan perusahaan. Kalau akuntansi manajemen, dia rinci. Jadi hanya menghitung harga pokoknya saja, atau menghitung harga transferannya saja. Sifat informasinya, ketepatan informasi menyajikan nominal di dalam laporan, itu menjadi yang krusial. Sedangkan akuntansi manajemen, unsur taksiran itu sangat besar, sangat mendominasi. Kemudian yang perbedaan terakhir, mengenai rentang waktu. Kalau akuntansi keuangan, dia kurang fleksibel. Biasanya hanya monthly, kwartal, annual. Sedangkan kalau akuntansi manajemen, dia sangat fleksibel. Bisa dalam bentuk daily, weekly, ataupun setiap saat manajemen membutuhkan data internal tersebut. Di dalam akuntansi manajemen, kita mengenal ada yang namanya cost-benefit approach, atau pendekatan biaya manfaat. Di mana, secara umum, manfaat itu harus lebih besar dari cost. Membuat keputusan. Kemudian, di dalam membuat keputusan, selain tidak hanya melihat dari sisi nominalnya saja, tetapi dari sisi behavioral dan technical consideration, ini menjadi hal yang dipertimbangkan juga. Oleh sebab itu, kalau di akuntansi manajemen, seorang manajer itu membutuhkan beberapa alternatif dalam perhitungan cost untuk mendukung berbagai keputusan dalam berbagai situasi, dalam berbagai kebutuhan juga. Makanya, nanti teman-teman akan belajar banyak metode di sini. Tidak hanya satu, dua, banyak sekali metode yang nanti akan dipelajari untuk menghitung sebuah cost. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Bagian, lebih tepatnya, akuntansi biaya itu merupakan database bagi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Cara definisi akuntansi biaya itu sama dengan definisi akuntansi, yaitu sebuah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, penyajian, biaya. Kata kuncinya adalah di sini, biaya. Mengenai pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan metode atau cara tertentu. Jadi sekali lagi, akuntansi biaya, proses akuntansi tetapi fokusnya adalah kekos. Akuntansi biaya memiliki tiga tujuan, yang pertama penentuan kos produk, yang kedua pengendalian biaya, yang ketiga pengambilan keputusan. Di sini akan diperlihatkan mengenai sistem informasi. Akuntansi biaya di sini nanti akan menghasilkan data yang digunakan di dalam AIS, Accounting Information System atau dalam bahasa Indonesia biasanya SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Dan kemudian data tersebut akan digunakan juga di dalam MIS atau SIM dalam bahasa Indonesia, Management Information System. Jadi ini merupakan basic ya, basic yang digunakan untuk SIA dan SING. Di sini akan diperlihatkan mengenai data dari akuntansi biaya. Jadi database yang dihasilkan di akuntansi biaya itu nanti akan digunakan sebagai pendukung atau sebagai bahan dasar dalam menyusun Financial Accounting dan Management Accounting. Yang terakhir, sama seperti akuntansi keuangan, kita sebagai akuntan manajemen, Management Accountant, kita memiliki ada empat standar etika. Yang pertama adalah kompetensi, kita harus memiliki kompetensi dalam menghitung kos dengan tepat. Yang kedua adalah confidentiality, kerahasiaan. Karena kita terkait dengan data internal perusahaan yang sangat krusial, seperti harga pokok penjualan, harga pokok produk, biaya gaji, dan sebagainya, maka kerahasiaan menjadi sebuah etika yang penting. Kemudian integritas, dan yang terakhir adalah objektivitas. Pada saat kita menyusun atau menghitung objek biaya, kita harus memiliki objektivitas. Supaya data yang kita hasilkan dapat digunakan sebaik-baiknya sebagai pendukung decision making manager. Demikian video kali ini, terima kasih, selamat malam.